Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Terbaik salah, saya bicara fakta, dibelokkan, dibully, saya diam juga dibully, diiring opini sedemikian rupa Jadi saya juga sudah terbaik salah, kalau dibilang sudah tidak mau komentar yaudah sebenarnya gitu Udahlah terserah aja, yang penting kalau saya disini saya menyampaikan kepada maka saya, juga om saya selaku kuasa hukum Saya hanya bilang, saya disini hanya menuntut keadilan, dan saya hanya ingin bicara sesuai fakta, itu aja Ya om ya, jadi balik lagi yang saya bilang, saya sudah takut, saya takut sekali Karena kalau teman-teman semua yang sudah senior disini pasti sudah tahu Sepanjang saya berkarir, saya tidak pernah dibully seperti ini Saya tidak pernah melakukan apapun Dan sekali lagi, saya tidak pernah membela krim abal-abal Karena kontrak yang diterima oleh manajer saya dan manajemen saya, itu sudah pasti standar Bepomnya wajib Dan produk yang masuk itu sudah ada Bepom semua Kalau seandainya ada satu produk yang mungkin bermasalah di masa lampau, itu kan bukan salah saya dan itu di luar kuasa saya Yang terpenting pada saat produk itu masuk ke saya dan manajemen saya sudah Bepom Dan juga saya selalu diperhatikan oleh om saya dan kakak kandung saya setiap kali menerima kontrak kerjasama Dan selalu diteliti gitu Jadi sekali lagi, kalau ada oknum yang menggiri opini kartika membela krim abal-abal karena endorse Bila hitala itu tidak benar Dan tolong dibuktikan Lalu kalau dibilang, tina itu sebenarnya saya baru pertama kali ini Mungkin teman-teman nanti bisa lihat saja Saya baru pertama kali ini seumur hidup saya Ada masalah di fitnah Sehingga saya dan keluarga besar saya juga anak-anak saya dan agama saya dibuli dan dijatuhkan sejatuh-jatuhnya Bahkan sekarang ngomong apa juga salah Saya menyerangkan fakta, salah Saya menjelaskan kenyataan, salah Saya sudah keluarkan bukti, salah Karena memang saya tidak pandai untuk menggiring opini Karena memang saya tidak pandai untuk memfitnah atau membuat suatu kondisi yang tidak sesuai fakta Saya hanya bicara selalu dengan fakta dan bukti Hanya itu saja, memang saya tidak pandai merangkai kata-kata, membelak-belokan, saya tidak pandai Mungkin disitu kekurangan saya yang akhirnya menjadi Ya, menjadi Kemenangan ya Tapi saya, menurut saya dan keluarga Yang saya lakukan insya Allah benar Jadi saya sudah tidak peduli Silahkan manusia membuli saya Mengfitnah saya Yang penting Allah tahu, Tuhan saya tahu Allah SWT tahu Kalau memang yang saya bicarakan Yang sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya Bingung om Tidak tahu menahu Ada orang yang ditangkap Loh kok aku yang dibuli Ada orang yang ditangkap Loh kok aku yang mau dimasukin penjara sekarang petisinya Jadi buat aku Petisi itu kan Sesuatu yang bisa dibuat Zaman sekarang apa sih yang bisa di-hacker Semua aja bisa di-hacker Bank aja bisa di-hacker gitu ya Apalagi cuma sebuah petisi gitu Jadi kalau buat saya pribadi Petisi masukin saya penjara Ini kan negara hukum Ini kan penegak hukum Jadi kalau buat saya pribadi Udah cukup jelas tadi yang disampaikan juga oleh Om dan kakak saya selaku kuasa hukum Disini saya sudah menyerah Dalam arti sudah tidak sanggup Dengan kezoliman-kezoliman yang dilakukan oleh netizen Karena penggiringan opini oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab Jadi saya sudah selanjutnya silahkan tanya ke Om Brain Praneda atau Ke kakak saya Aditya Dewi Putra Itu aja sih Takut Aku takut Makanya ini aja sampai di rumah Di support keluarga Sampai datengin Karena saya sudah Apa juga serba salah gitu Tapi kalau ditarik ke belakang Selama saya berkarir dari 2006 15 tahun kurang lebih saya berkarir Baru kali ini saya punya masalah Dan menurut saya Masalah yang cukup berat ya Karena yang saya lawan Yang saya hadapi juga Berkelit lah buat saya Susah gitu Gitu aja sih Yang penting buat saya disini Intinya keluarga selalu mengingatkan Tegakan kebenaran Kejujuran Apapun itu resikonya Sekalipun dibully Gitu aja sih Apalagi almarhumah mama juga berpesan Selama kita benar Selama kita Tidak berbuat zolim Kenapa harus takut Yang kedua Jangan menjadi orang jahat Karena orang jahat Itu aja sih Terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb Ternyata akhirnya Dokter Rizad Tidak di penjara Hari ini Enggak mas Saya gak sezolim itu Ya Allah Saya tidak tahu Saya pun dari awal Langkah-langkah hukum ini Adalah langkah terakhir saya Siapalah saya Kalau ada pihak kuasa hukum Bapak Rasman Bilang di Mediadetik.com Katanya Siapa ada orang Di belakang saya Siapa orang kuat Di belakang saya Katanya Bang saya cuma punya Allah SWT Dan keluarga saya Karena yang selama ini Menyebut-nyebut Kapolri Menyebut Kapolda Menyebut Jubir Presiden Bapak Jokowi Itu kan selalu Bapak Rasman Kalau saya Apalah saya Saya cuma ada Bapak Brian Praneda Dan Bapak Adik Itu aja sih Jadi Buat saya Saya gak sezolim itu Kalau memang dari awal Etiket baik Saya disambut dengan baik Dan tidak ada Kebencian Keegoisan Terhadap Suatu Orang Atau personal Sehingga saya Kena imbas Saya rasa gak akan Terjadi hari ini Gitu Saya rasa juga Apa yang saya Lakukan selama Karir saya Saya selalu Menggunakan kode etik Kode etik Semuanya Saya jalankan Itu aja sih Dan saya tidak pernah Melanggar kode etik Apapun